Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, kelas 2 Kodo B dan 2 Sevilla Apa kabarnya teman-teman? Miss Uni doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Tetap jaga kesehatan ya teman-teman Kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker Teman-teman berjumpa lagi di video pembelajaran dari Miss Uni Hari ini belajar tematik Kita masuk di tema 6, subtema 3, muatan SPDP Teman-teman masih semangatkah belajar? Insya Allah ya, semoga pandemi ini segera berakhir Kita dapat belajar di sekolah lagi Amin Teman-teman, sebelum kita belajar Mari kita baca doa dulu ya Diangkat tangannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini Amin Amin Namanya plastisin Gambar-gambar ini terbuat dari plastisin Plastisin adalah contoh karya seni 3 dimensi Teman-teman, karya seni 3 dimensi memiliki unsur-unsur Yaitu titik, garis, bidang, bentuk, warna, serta tekstur Karya seni 3 dimensi dapat kita lihat dari sisi depan, belakang, samping, maupun dari atas Teman-teman, ciri utama karya seni 3 dimensi memiliki 3 unsur Yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi Dan karya seni 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang Bahan untuk kita membuat karya 3 dimensi sangatlah beragam jenisnya Ada bahan buatan dan ada juga dari bahan alami Contoh dari bahan buatan adalah seperti yang tadi kita contohkan Yaitu plastisin, terus juga bisa dari karton, dan bisa juga dari kertas koran Dan contoh dari bahan alamnya yaitu ada tanah liat dan pasir Teman-teman pernah ke pantai dan bermain pasir? Pernah ya? Pernah membuat apa dengan pasir? Istana pasir, istana pasir kah? Pernah? Seru bukan teman-teman? Itulah contoh karya 3 dimensi menggunakan pasir Teman-teman, plastisin dan tanah liat adalah bahan lunak Tekstur dari plastisin dan tanah liat itu halus dan mudah dibentuk Untuk plastisin, kita dapat membentuknya dengan cara memijat-mijat plastisinnya Kalau tanah liat, itu bisa kita tambahkan air agar mudah dibentuk Teman-teman, kelas 2 Kodoba dan 2 Sevilla Ayo kita buat karya seni 3 dimensi dari plastisin Namun, gimana misuni cara buatnya? Yang pertama-tama, yaitu teman-teman siapkan alat dan bahannya Alat dan bahan utamanya yaitu pastinya plastisin Bisa berwarna-warni ya Bisa ada warna kuning, merah, hijau, biru, orange dan warna lainnya Yang kedua, melunakan plastisinnya dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk Mau bentuk apa nih teman-teman? Mau bentuk bunga, pisang, jeruk atau lebah dan lainnya Yang ketiga, membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat Misuni ingin menugaskan teman-teman membuat karya seni 3 dimensi dari plastisin Silahkan teman-teman berkarya membuat desain model apapun Bisa bentuk bunga, pisang, jeruk, buah-buahan atau hewan-hewan juga boleh Misuni sudah mencontohkan nih Misuni membuat matahari, membuat donat, membuat kura-kura, membuat roket Ini karya seni 3 dimensi dari misuni Teman-teman bisa membuat desain model apapun bebas ya Lalu, karya seninya teman-teman foto dan dikirimkan ke guru masing-masing Seperti biasa, 2 kordoba ke mis indah dan 2 sevilla ke misuni Misuni tunggu tugasnya sampai hari minggu ya teman-teman Selamat berkarya Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih soli-soliha telah menonton video pembelajaran dari misuni Semoga video pembelajaran dari misuni bermanfaat untuk teman-teman Misuni pamir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh